Hai tekanan udara pada airbrick system tidak mau naik suplai 5V di sini masih ada artinya normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube Biggiveri pada Volvo FM370 ini terjadi masalah tekanan udara pada airbrick system tidak mau naik jika dilihat pada instrumen panel tekanan udara pada front circuit tidak bisa naik ini adalah kondisi setelah soket kabel yang menuju ke sensor tekanan udara ditukar jadi yang sebenarnya bermasalah adalah pada rear circuit atau tekanan udara pada tanki 2 selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada analogik ini di menu kluster self-test jadi kita periksa analogik ini masih berfungsi dengan baik atau tidak setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya analogik pada instrumen panel ini masih berfungsi dengan baik selanjutnya kita lakukan pemeriksaan udara pada masing-masing tanki udara pertama kita periksa untuk tanki depan atau untuk front circuit selanjutnya kita periksa udara pada tanki belakang dan tanki untuk parking atau parking circuit hasil pemeriksaan udara pada masing-masing tanki sudah terisi artinya tidak ada permasalahan pada pengisian udara di air brake system ini selanjutnya kita periksa sensor yang ada di bagian depan dari kabin yaitu sensor untuk front circuit dan sensor untuk rear circuit yang ini adalah sensor untuk rear circuit dan yang ini adalah sensor untuk front circuit berikut ini adalah kondisi dari soket kabel pada masing-masing air pressure sensor tersebut pada soket kabel ini terdapat tiga lubang yang digunakan berikut ini adalah penjelasannya pertama kita periksa ground dari rear circuit atau tanki 2 yaitu kita hubungkan pin nomor 4 dengan ground dari body disini hasilnya ground dari rear circuit tersebut masih bagus selanjutnya kita periksa suplai 5V DC pada rear circuit atau tanki 2 kita periksa antara pin nomor 1 dengan ground hasilnya suplai 5V DC ada artinya suplai tegangan yang menuju ke air pressure sensor pada rear circuit masih bagus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk ground pada front circuit jadi kita periksa antara pin nomor 4 dengan ground dari body atau sasis hasilnya pada pin nomor 4 ground masih bagus selanjutnya kita periksa suplai 5V DC untuk front circuit antara pin nomor 1 dengan ground disini hasilnya suplai 5V DC masih ada artinya masih normal selanjutnya kita periksa tekanan udara yang menuju ke air pressure sensor untuk rear circuit hasilnya tekanan udara yang menuju ke air pressure sensor untuk rear circuit masih ada karena artinya tidak ada kebuntuan pada air brake system selanjutnya kita lakukan pemeriksaan signal voltage pada rear circuit atau tanki 2 antara pin nomor 2 dengan pin nomor 4 hasil pengukuran yang ditunjukkan hasil pengukuran yang ditunjukkan pada multitester terlalu rendah artinya terjadi masalah pada sensor dari rear circuit atau tanki 2 selanjutnya kita lakukan pemeriksaan signal voltage pada front circuit antara pin nomor 2 dengan pin nomor 4 hasil pengukuran yang ditunjukkan pada multitester sekitar 2,6V artinya signal voltage pada front circuit ini normal dan tidak ada masalah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan supply voltage dan signal voltage pada instrumen panel berikut ini adalah urutan nomor pada soket B dari instrumen panel pertama kita periksa dulu ground pada instrumen panel ini yaitu antara pin nomor 1 dengan ground dari bodi atau sasis kendaraan full foot truck ini hasil pemeriksaannya ground pada instrumen panel ini masih bagus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan supply 5V DC pada tanki 1 atau front circuit antara pin nomor 1 dengan pin nomor 20 hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan supply 5V DC disini masih ada artinya normal kemudian kita lakukan pemeriksaan supply 5V DC untuk tanki 2 atau rear circuit antara pin nomor 1 dengan pin nomor 21 hasil pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan supply 5V DC untuk rear circuit masih ada artinya normal kemudian kita lakukan pemeriksaan signal voltage untuk front circuit atau tanki 1 antara pin nomor 1 dengan pin nomor 13 di sini hasilnya normal di sini hasilnya normal yaitu sekitar 2,1 selanjutnya kita lakukan pemeriksaan signal voltage untuk tanki 2 atau rear circuit antara pin nomor 1 dengan pin nomor 14 di sini signal voltage hasilnya tidak normal artinya terjadi masalah pada rear circuit selanjutnya kita lakukan penggantian pada air pressure sensor untuk rear circuit selanjutnya kita lakukan lagi pemeriksaan signal voltage pada tanki 1 dan tanki 2 untuk tanki 2 hasilnya 1,6 volt artinya normal kemudian kita periksa juga signal voltage pada tanki 1 atau front circuit di sini hasilnya 1,1 volt kemudian kita isi udara dulu sampai penuh atau sekitar 8 bar kemudian kita lakukan pengukuran lagi pada signal voltage untuk rear circuit dan front circuit di sini pemeriksaan untuk front circuit setelah udara pada air brake system terisi penuh hasilnya 2,5 volt DC kemudian kita periksa juga signal voltage untuk rear circuit hasil pengukuran signal voltage untuk rear circuit adalah 2,6 volt hasil pengukuran signal voltage untuk front circuit dan rear circuit sudah normal setelah kita lakukan penggantian air pressure sensor untuk rear circuit sekarang kita isi udara dulu mulai dari kosong sampai udara pada air brake system penuh di sini terlihat antara tekanan udara pada front circuit dan rear circuit sudah normal jadi untuk hasil pengukuran signal voltage pada tanki 1 dan tanki 2 ini dipengaruhi dengan tekanan udara yang ada pada air brake system jadi jika tekanan udara masih rendah maka signal voltage yang dihasilkan adalah sekitar 1,1 tapi jika tekanan udara pada air brake system ini sudah penuh atau sekitar 8 bar maka hasil pengukuran untuk signal voltage besar 2,5 sampai 2,8 jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan seperti ini jika terjadi masalah seperti ini oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati